Pemirsa sekarang sudah berada di Stadion Jember Spotgarden di mana pada hari ini tengah berlangsung seleksi dari pemain sepak bola untuk persiapan PON 2018 yang akan digelar di Papua. Puluhan atlet asli Jember mengikuti seleksi untuk masuk sebagai pemain Jawa Timur di Stadion Jember Spotgarden sebagai persiapan PON 2021 di Papua mendatang. Dengan seleksi yang cukup ketat ini diharapkan pemain asli Jember banyak yang masuk ke dalam tim Jawa Timur yang nantinya berlaga di PON Papua 2021. Ya Pemirsa di samping kanan saya sudah ada Ketua Askap Jember Bapak Sutikno. Bapak ini menjelaskan kualifikasinya untuk lolos seleksi ini bagaimana Pak? Ini kan seleksi dari pemain-pemain yang ikut Piala Suratin 2017 kemarin. Dari pemain-pemain itu kita dipanggil melalui tim penyeleksi, dipanggil masing-masing klub atau berada kota sendiri-diri atas seharan dari provinsi. Kalau tidak pilih untuk posisi titik yang di Jember ini sekitar 40-an pemain. Dari situ nanti, dari tiap titik nanti, tidak tahu nanti diambil sekitar mungkin 15 pemain untuk yang dapat repot hasil seleksi dari titik Jember ini mulai pasuruan di Banyuwangi. Dikirim ke provinsi, dari 4 titik itu terkumpul 60 pemain, nanti provinsi yang memeras itu. Untuk pesertanya sendiri, usia berapa Pak? Untuk pesertanya yang terlibat suratin kemarin, jadi kelahiran 2000, jadi umur 17. Selain permainan, seleksi fisik juga akan diberlakukan. Mengingat persaingan antar pemain sangat ketat yang nantinya tak hanya seleksi lokal saja, namun seleksi provinsi juga akan dilakukan. Bapak ini persiapannya secara fisik juga bagaimana? Ya ini pasak ke arah dari ASPROB kemarin bahwa untuk seleksi pon di titik ini, ini cuma belum ada persiapan khusus, hanya untuk melihat dulu kemampuan pemain, terjaring berapa orang itu yang kita serahkan belum ada, latihan fisikal belum. Sejauh ini menurut Anda sendiri, untuk kepada para pemain ini bagaimana? Saya cuma bilang kepada mereka, namanya persaingan pemain muda, penuh dengan ego, kalian keluarkan kemampuan semaksimal mungkin, kalau kalian ingin keras, main keras, tapi jangan ada niat untuk mencegah, itu saja sampai. Kemudian untuk persiapan secara khususnya, kapan akan mulai diterapkan Pak? Ini kalau ini kan, habis ini kita ada gerit, kita serahkan kepada ASPROB di Surabaya, nanti dari titik belita, titik lamongan, titik siluar itu dikumpul, disitu seleksi lagi. Untuk mencari definitif 24 pemain, ini masih banyak. Sementara itu menurut salah satu pemain, Richard, optimis mampu tembus dan masuk di tim Provinsi Jawa Timur. Dirinya juga berharap, tim Jawa Timur juga mampu memberikan yang terbaik di turnamen PON tersebut. Ini seleksi buat PON 4 tahun lagi, tahun 2021 kayaknya. Nah, dari teman-teman seangkara kamu di Presid Junior ya sama kamu, gimana untuk mengikuti ini optimisnya juga kok menembus seleksi? Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menembus Bapak ini, ke Bapak, nanti pusatnya di Surabaya. Ya, pemirsa demikian tadi seleksi pemain sepak bola dalam rangka persiapan menuju PON 2018 yang akan digelar di Papua. Diharapkan tim dari Jawa Timur bisa memberikan yang terbaik. Saya Primer Fantari, Yudis Adi melaporkan. Terima kasih telah menonton!